Intro Halo sahabat Toto Project Kembali lagi di channel kami Nah sekarang di belakang kita udah ada Honda Brio yang paling baru Nah sekarang kita akan pasangkan Dengan Plug & Play Dual System Kita akan melakukan unboxing Dan tutorial pemasangan selanjutnya Yuk disimak sampai habis ya Nah di depan kita sekarang udah ada Box Plug & Play Dual System Kita lihat apa aja Fiturnya dan seperti apa Boxnya kita akan lakukan unboxingnya Nah di depan kita bisa lihat langsung Terdapat dua logonya Berarti ini adalah dual system Dimana disampingnya ada tulisannya Window System dan Mirror Folding System Kemudian terdapat logo Garansi 2 tahun Kemudian kita lihat bagian bawahnya sama Terdapat dua logo ini Dan tipenya dari Plug & Play Kemudian kita kesampingkan Nah disamping ini Terdapat labelnya Label untuk mobil apa Dan tipe modulnya itu apa Dan disampingnya terdapat QR Code yang akan merujuk ke Youtube Autoproject Kalian bisa lihat tutorial lainnya Atau video-video Autoproject lainnya Melalui scan QR Code ini Nah disamping belakangnya Terdapat juga tulisan garansi 2 tahun lagi Kemudian dari Plug & Play Dan syarat untuk pengirimannya Nah sekarang di bagian belakangnya Terdapat fitur-fiturnya nih Terdapat beberapa fiturnya Ini banyak banget ya Jadi intinya adalah Dengan menggunakan Plug & Play Dual System ini Semua kaca di mobil kalian Akan menjadi otomatis Dari setiap sisi Maupun dari sisi pengemudi Kemudian kalian dapat Membuka atau menutup Jendela dengan remote Kemudian jendela akan otomatis terutup Ketika kalian lupa Menutup jendela di salah satu jendela Dan juga Berupa dengan spionnya Spionnya juga akan mengikut Sistem mirror folding Dimana Spion akan terbuka ketika Kalian menyalakan mesin Dan spion akan terutup ketika Kalian meninggalkan mobil Kemudian mengunci dengan remote Nah sekarang kita akan buka boxnya Nah ini dia Ini boxnya Dan ini modulnya Masih dalam plastik Kita taruh di samping dulu Kemudian di bawahnya terdapat Velcro Yang akan ditempelkan Ke dashboard Dan juga modulnya Kemudian kita buka Ini dia soketnya Ini soketnya terdiri dari beberapa Kabel yang sudah custom fit Dan juga Tidak perlu lagi potong-potong Kabel lagi Karena sudah sesuai dengan Mobil brio Nah ini ada Tiga Bagian Kemudian kita buka Modulnya Nah ini modulnya seperti ini Dengan warna Petih Dengan logo plug and play Kemudian juga Di bagian belakangnya Terdapat kodenya Auto window Enfolding mirror system Dan di bawahnya adalah bagiannya Kalian menempelkan soketnya Nah itu tadi adalah Unboxing dual system Dari plug and play Sekarang kita akan Melanjutkannya ke Tutorial pemasangan Yuk ditonton sampai habis ya Nah tadi kita udah nonton Video unboxing Sekarang kita akan melakukan Tutorial pemasangannya Jadi ada beberapa panel Yang akan kita lepaskan terlebih dahulu Yang pertama adalah panel twitternya Kemudian panel door handlenya Dan panel power windownya Sebelumnya Brio sudah memiliki fitur auto Untuk power windownya Namun di bagian Pengemudi Dan hanya untuk turun saja Sedangkan naik masih Harus ditahan Yang pertama-tama Kita akan lepaskan terlebih dahulu Bagian twitternya Sekarang kita akan lepaskan Bagian panel twitternya Kita pegang dengan dua tangan Kemudian kita tarik dengan Tenaga Seperti ini Kemudian terdapat soket Yang harus kita lepaskan terlebih dahulu Nah sekarang sudah terlepaskan Kita taruh dulu ke samping Untuk twitternya Kemudian kita akan melepaskan Bagian door handlenya Dimana kita membutuhkan Obeng Untuk melepaskan Baut plus Di sebagian dalam Pertama-tama kita lepaskan Dulu Bautnya Selanjutnya kita akan melepaskan Bagian panel power window Dimana Kita akan mengangkat Bagian belakang terlebih dahulu Setelah terangkat sebagian Jangan diangkat bagian depannya Tapi kita tarik ke belakang Seperti ini Karena terdapat pengganjal Yang mengganjal panel pintu Di bagian depan Kemudian Kita lepaskan beberapa soket Di bagian dalam Terdapat dua soket yang harus dilepaskan Setelah panel power window terbuka Sekarang kita akan melepaskan Dua buah baut kembang lagi Dengan menggunakan Obeng plus Sekarang kita akan lepaskan Bagian door trimnya Yang pertama adalah Kita angkat dari bagian bawah Seperti ini Hingga soket-soket di bagian dalam Terbuka Dan kita angkat Sebagian seperti ini Kita lepaskan bagian Door handle nya Dan door trimnya pun terlepaskan Di depan kita sekarang Sudah ada soket Yang akan kita sambungkan Soket ini adalah soket Untuk modul dual system Mobil brio Nah bagian ini adalah Bagian yang akan disambungkan Untuk master power window Bagian ini adalah bagian yang disambungkan Ke panel pintu Bagian ini adalah bagian yang disambungkan Ke spion Dan bagian ini akan kita sambungkan Kemudian ke modul Yuk kita coba pasangkan Pertama-tama kita akan sambungkan soket plug and play Ke bagian dalam door trim pintu Kita lepaskan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol yang bagian ada di dalam Sambil kita tarik Lalu kita pasangkan dengan soket plug and play Hingga terdengar bunyi klik Lalu yang satunya lagi Kita pasangkan ke dalam door trim Hingga terdengar bunyi klik Bagian ini sudah selesai terpasang Selanjutnya kita akan pasangkan Di bagian power window Selanjutnya kita pasangkan Sambungkan soket yang akan tersambung ke power window Yaitu bagian ini dan bagian ini Kita sambungkan hingga terdengar bunyi klik Klik sudah Selanjutnya kita akan pasangkan soket yang menuju Spion Yuk kita coba pasangkan Yaitu yang bagian ini dan bagian ini Kita sambungkan hingga terdengar bunyi klik Sudah klik Kemudian kita pasangkan bagian modul dual systemnya Yaitu ini modulnya Auto window dan folding mirror system Ke bagian soketnya Kita pasangkan hingga terdengar bunyi klik Klik sudah Selanjutnya kita akan pasangkan kembali door trimnya Kita tempatkan modulnya di bawah sini Di bagian ini Kemudian kita akan pasangkan door trimnya Untuk memasangkan kembali door trimnya Pernama kita akan Memasangkan kembali terlebih dahulu Door handle nya Dengan cara seperti ini Kita miringkan lalu kita masukkan Kemudian Door trim diangkat ke paling atas Hingga bagian atas menempel dengan kaca Kemudian kita dorong ke bawah Seperti ini Terus kita tekan semuanya Terakhir kita pasangkan kembali Soket power window dan soket spion Bagian ini adalah untuk power window Kita sambungkan ke bagian ini Kita dorong hingga terdengar bunyi klik Klik sudah Kemudian kita pasangkan bagian spion Kita dorong hingga terdengar bunyi klik Untuk memasangkan kembali panel master power window Perang pertama ujungnya Terlebih dahulu Kita dorong Kita masukkan seperti ini Pastikan tidak ada kabel yang terjepit Lalu kita tekan Hingga panel terutup rapat Di belakang kita sekarang sudah ada New Brio Yang telah dipasangkan plug and play dual system Nah ketika kalian memarkirkan mobil di luar Sedang panas dan ingin mengeluarkan udara panas Yang terperangkap di dalam kabin mobil Caranya mudah Kalian hanya perlu menekan buka Tutup Buka pada remote Dan jendela akan otomatis terbuka Dua depan Lalu dua belakang Dan apabila kalian ingin menutupnya kembali Caranya juga mudah Tekan tutup dua kali Pada remote Kemudian jendela akan otomatis tertutup Dua belakang Kemudian dua depan Kemudian apabila kalian memarkirkan mobil kalian di luar Dan ingin memperbaiki sirkulasi yang ada di dalam mobil Kalian hanya perlu menekan tombol lock Unlock Lock Dan jendela akan turun sebesar 3 cm Lakukan kembali Lock Unlock Lock Dan akan turun 3 cm lagi Dan fitur ini dapat berulang terus menerus Dan apabila kalian ingin menutup jendela Tekan lock sekali Dan jendela akan tertutup semua Kemudian apabila kalian sudah meninggalkan mobil Kemudian kalian menekan tombol lock pada remote Spion akan otomatis tertutup Dan jendela akan otomatis tertutup juga Kemudian kita akan mempraktekan fitur 7 auto Apa itu 7 auto? Jadi dari semua pintu Jendelanya sudah otomatis Dengan satu klik Kita akan coba praktekan di pintu bagian belakang Saya akan menekan sekali Dan jendela akan otomatis terbuka Dan tarik sekali untuk menutupnya Dan apabila kalian ingin menurunkan hanya setengah dari jendela Caranya mudah Hanya tekan tombol turun Hingga batas selera kalian untuk menurunkan jendela ini Kemudian tarik ke atas sekali untuk menutupnya kembali Fungsi mirror folding system adalah Ketika kalian meninggalkan mobil Untuk menutup spion Hanya perlu menekan tombol lock sekali Dan spion akan otomatis tertutup Dan ketika kalian ingin membukanya Kalian hanya perlu masuk ke dalam mobil Dan menyalakan mesin Kemudian spion akan otomatis terbuka Nah baru saja kita sudah melihat tutorial Atau cara pemasangan dari Plug and play dual system Untuk New Brio Jangan lupa subscribe channel Auto Project Untuk melihat video-video kami yang terbaru selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton